Bakal calon Presiden 2024 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti di Pangandaran Jawa Barat. Kedatangan Prabowo dalam rangka melepas 200 stukik dan bersih-bersih pantai Pangandaran. Bakal calon Presiden 2024 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti di Pangandaran Jawa Barat. Kedatangan Prabowo untuk memenuhi undangan Susi dalam rangka melepas 200 stukik dan bersih-bersih pantai Pangandaran. Prabowo juga menyerahkan bantuan sebanyak 20 unit mesin kapal kepada para nelayan Pangandaran. Baca Presiden 2024 yang diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menepis pertemuannya dengan Susi membahas politik. Pak, berkait pencaparesan gimana Pak? Pak. Rencana ketemu Ibu Megha kapan? Ibu Megha kapan? Pak, Pak. Bisa, Pak. Prabowo mengapresiasi upaya Susi untuk memperkuat peran nelayan dan melestarikan ekosistem laut. Ketika memegang penuh, tidak caranya melestarikan bagaimana kita ingin terus memberdayakan, memperkuat peran nelayan kita untuk terus pikir dan kita terus berusaha bahwa kita di bulu ini tidak hidup sendiri. Kita butuh melestarikan semua ciptaan yang maha kuasa. Dan ini sangat penting bagi seluruh ekosistem kita. Plastik ini masalah dunia. Alhamdulillah dengan pekerjaan-pekerjaan korela generasi muda yang tak jawab, yang memikirkan masa depan ini sangat-sangat penting. Saya selalu bersama kalian. Rangkaian kegiatan perboha di Pangandaran di akhiri jamun makan siang di kediaman Susi yang berada di Dusun Karangsalam, Desa Pananjung. Dari Pangandaran Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One mengabarkan.